Hai, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau kasih trik dan tips Gimana sih caranya kalau kita pakai hijab yang licin kayaknya Tapi tetap bisa stay disini Bisa awet seharian Tanpa harus berantakan Nah, aku mau kasih trik dan tipsnya buat kalian Biar hijab kalian itu awet rapi seharian Oke, simak, keep on watching Oke, kita mulai dari step paling mendasar Jadi kalau misalkan kita harus pakai hijab yang kayaknya licin seharian Nah, aku sarankan untuk kita pakai daleman Dalemannya itu bisa terserah kamu Kalau aku lebih nyaman ciput ninja kayak gini Karena kalau misalkan aku pakai ciput yang kayak bandana gitu Biasanya ini, feeling aku sakit Tapi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing Jadi pada intinya Kalau kamu pengen hijab kamu itu awet Tahan rapi seharian Kamu harus pakai daleman Terus aku sarankan dalemannya itu Yang bahannya kaos atau spandek gitu Dan kalau menurut aku sih Boleh pakai daleman yang rajut gitu Tapi menurut aku Kalau ada rajut terus dipadu padankan Dengan hijab yang licin kayak gini Kadang itu masih suka licin Jadi aku sarankan untuk pakai Cari bahan yang dari kaos atau spandek Yang kedua adalah Menurut aku penting banget Kita pakai tutorial hijab yang simple Gak usah yang aneh-aneh Gak usah yang digelubat sana-gelubat sini Gak usah Kita pakai tutorial hijab yang simple Yang kalau bisa Itu ada Kan misalkan hijab itu macem-macem ya Ada yang cuma disampirin gini doang Ini gak bakalan tahan seharian Walaupun kita pakai daleman ya Jadi usahakan kita pakai model hijab Yang kita kaitkannya itu di bawah sini Di dagu sini Jadi kita Dia gak akan geser kemana-mana Kalau misalkan tipe model hijab Yang disampirin gini Saya gak janji Aku gak janji ya Bakalan ini Bakalan stay on sini terus Sampai seharian Nah By the way Sorry Ini kayaknya di luar lagi agak-agak rame Jadi kalau ada nanti suara yang masuk Aku minta maaf Terus kita mulai Kita lanjut ya Kita kaitkan disini Terus Kuncinya tuh disini Ketika kamu mengaitkan jarumnya Usahakan ciput kamu yang dalam sini itu Ikut terjarum juga Jadi Misalkan hijab kamu tuh Kamu pakai buat lari kesana Lari kesini Jalan kesana Kena angin dan lain sebagainya Dia tetap bakalan Ada pengaitnya pusat gitu loh Jadi dia bakalan tetap stay Sudah kayak gini Ciputnya juga udah terjarum Yang hijab andalan aku Yang paling gampang adalah ini Dikaitkan kesini Sebentar sebentar Karena ini hijabnya licin Jadi aku jarum sebentar Nanti aku copot lagi Biar gak kebanyakan jarum Terus ini Aku kaitkan kesini Karena pada dasarnya Aku gak terlalu suka Tipe hijab yang Apa Diikat di leher sih Jadi aku lebih suka yang Ada volumenya kayak gini Tapi kembali lagi ke Selera masing-masing ya Capihin Pastikan yang belakang itu Udah tertutup dengan sempurna Biar hijab kamu tuh Lebih kenceng lagi Itu biasanya aku agak Tuk-tuk sebagian sini Tapi tergantung bentuk wajah juga Ada sebagian orang yang gak pede Dengan hijab kayak gini Kalau misalkan kamu pede Ini tuh Lumayan bisa menambah Kekencangan hijab loh Nah biar hijabnya tuh Gak gerak-gerak Kalau misalkan kamu mau Pakai hijab awet seharian Itu Kita emang harus Sengalah ya Harus Harus ada effort lebih Jadi dikasih jarum aja Kiri sama kanan Aku tes kayak gini Biar nanti Misalkan Aku buat gerak itu Berarti dia gak terlalu ketar gitu Jadi Pastikan jarumnya Di posisi yang aman Kira-kira kayak gini Look akhirnya Untuk rambutnya sendiri Karena misalkan kamu mau Dipakai buat seharian Atau biar hijabnya tuh Tahan lama Kalau misalkan rambut kita Berantakan itu juga Bakalan mempengaruhi Kenyamanan rambut Eh Kenyamanan hijab kita juga Jadi pastikan Kalau rambutnya itu Jangan terlalu kenceng Gitu ya Jadi Pengalaman aku Karena aku tuh takut Rambutku kemana-mana Jadi aku kencengin Biar awet seharian Dan ternyata itu salah Aku jadi migren Dan sakit kepala Jadi jangan gak mau tiru Jadi Paskan aja Jadi agak longgar Dan tenang aja Misalkan Longgar itu pun Yang dikencengin Bukan yang ditarik di kepalanya Tapi yang pas Iketan rambutnya Jadi bisa bayangin gak sih Jadi misalkan Ini mau diikat Ini kan diikat Misalkan ini Rambut Nah ini pengikatnya Yang ditarik Tujuan rambut yang sini Tapi Misalkan ini udah rapi Ini biasa aja Nariknya Yang dikencengin itu Ikatan karetnya Rambut itu loh Tau Buat kamu bisa Pake scrunchy juga Tapi kalau aku tuh Gak terlalu teratkan Pake scrunchy Jadi guys Semoga apa yang aku share ini Bermanfaat Buat kalian yang suka Sama video ini Kalian bisa banget Subscribe youtube channel aku Dan give in video-video Aku yang lainnya Kali aja Ada video Yang pas banget Buat kamu Oke see you On my next video